assalamualaikum selamat malam semua orang kalau ditanya pasti mereka semua orang kalau ditanya apakah mereka ingin banyak uang pasti mereka menjawab ingin banyak uang Nah itu kenapa karena mereka tujuannya ingin bahagia bagi dengan apa dengan uang lebih baik mana orang kaya tapi tidak bahagia atau orang miskin tapi bahagia atau miskin tapi sombong Nah itu diantara pilihan itu mana saya nggak ada yang milih saya lebih memilih kaya tapi bahagia tapi kenyataannya tidak seperti itu kan orang yang selalu ingin kaya tapi bahagia mereka kadang mencari jalan pintas dengan cara korupsi menyogok tetapi mereka banyak uang tapi mereka tidak tenang dalam hidup susah untuk tidur mending jadi seperti tukang beca kan walaupun miskin kurang harta lain selain kan tapi mereka tidurnya tidak punya pikiran yang aneh-aneh yang lain-lain mereka hanya mungkin memikirkan besok makan apa besok makan apa nah seperti itu kalau orang yang punya uang tapi koruptor tapi hasil dengan yang tidak benar mungkin mereka akan selalu belisah bahkan tidur pun tidak nyenyak walaupun tidur di hotel bintang lima momonya beda sama tukang beda yang tidurnya di alas kasur atau tikar lah kan tapi mereka tidak kepikiran yang aneh-aneh mereka tidur ya tidur aja mungkin kepikirannya besok makan apa besok dapat uang dari mana gitu aja tidak ada mikir-mikir yang aneh-aneh kalau saya ketengkap gimana nanti saya di penjara atau yang lain-lainnya nggak ada seperti itu ya tapi kalau saya suruh milih ya tetap saya milih jadi orang kaya tapi bahagia gitu kan orang kaya tapi tidak sombong bukan miskin yang sombong ya tetap orang kaya tapi bahagia dan tidak sombong nah itu prioritas ya ini hidup ini selalu bersyukur lah walaupun keadaan kita seperti apa kan ya boleh kita berambil jilapi jangan mencari jalan-jalan yang pintas dengan cara korupsi atau mungkin mengambil hak orang lain untuk memperkaya di sendiri-sendiri ya jangan seperti itu lah ya karena tujuan hidup untuk mencari bahagia bukan seperti itu mungkin setelah kita mendapatkan uang seperti itu mungkin kita senang kan dengan uang seperti itu tapi belum tentu kita bisa bahagia beda dengan mencari uang yang halal yang berkah mungkin kita bisa bahagia tidur tenang tidur enak nyaman mimpi baik mimpi bagus nah itu ya mungkin tujuan semua orang di dunia ini mungkin 70% ingin kaya kan jarang yang pengen hidupnya sederhana tapi miskin jarang kebanyakan mereka rata-rata ingin banyak uang bisa beli mobil bisa beli ini beli itu bisa apapun yang mereka inginkan bisa terbeli ya mungkin itu keinginan semua orang tapi ya carilah jalan-jalan yang baik jalan yang benar jangan cari jalan yang pintas membohongi orang mengambil hak orang lain jangan seperti itu nanti kita malah tidak bahagia yang awalnya tujuan kita ingin mencari kebahagiaan kekuasaan mungkin malah tidak bahagia mungkin tidak tenang tidak nyanyak selalu dikejar-kejar rasa takut takut apa takut ketahuan takut ketangkap atau gimana karena sekarang ini zaman itu udah semakin canggih ya jadi apapun yang kita lakukan itu nantinya makanya itu bakal bisa terungkap ini rokok mati terus nih ya biasa ini rokok murah kenapa saya senang rokok kretek karena saya lebih puas menghidatnya dan asapnya juga lebih banyak ini cik samcu ini ya ini bukannya sombong ya memang saya hobinya rokok petek ya pada intinya pilih mana miskin tapi bahagia atau kaya tapi tidak bahagia tidak tenang atau kaya tapi bahagia miskin atau miskin tapi sombong ya itu pilihannya pilihan mungkin pilihan dari pertanyaan saya bukan dari siapa-siapa ya ya mari kita bersama-sama untuk mencari rezeki yang halal yang barokah agar kita bisa bahagia apa yang kita inginkan seperti itu ya sekian yang dapat saya sampaikan di episode malam hari ini ya selamat bertemu lagi di channel sang pemimpi berikutnya dan jangan lupa juga like subscribe dan komen di selamat menikmati ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah selamat malam